Pengkhianat cinta dinilai Dena Devanka menjadi tajuk utama hancurnya bahtera cinta dan pernikahan dirinya dengan Jonathan Frizy alias I Jong. Sejalan dengan pernyataan Dena, sejak awal kabar perceraian Dena dan I Jong, ramai diberitakan penyebabnya adalah adanya pelakor alias perebut laki orang. Netizen hingga berita-berita menyebut pelakor tersebut diduga adalah sosok artis Ririndwi Arianti. Mengklaim dirinya sebagai korban pelakor, secara mengejutkan Dena Devanka kemarin mengaku bergabung dengan komunitas anti-pelakor. Ia menilai hadirnya komunitas tersebut positif karena bisa memberikan pendampingan secara psikologis kepada perempuan seperti dirinya yang menjadi korban aksi pelakor oleh psikolog-psikolog berpengalaman. Meski mengaku kebahagiaan dirinya dan anak-anaknya telah direngkut oleh pelakor, namun Dena mendoakan agar pelakor yang menghancurkan rumah tangganya bisa segera menikah dan hidup bahagia. Alasannya agar Dena Devanka tidak lagi menjadi korban serangan dari pihak yang dinilainya selalu menyalahkan dirinya. Benarkah yang dimaksud Dena Devanka adalah dari I Jong dan keluarganya? Di tengah tudingan Dena adanya pengkhianat cinta dalam pernikahannya. Heboh pula pernyataan paman I Jong Beni Simajuntak bahwa Dena Devanka tidak bisa move on dari I Jong karena sudah terlanjur cinta mati dengan I Jong. Lantas seperti apa Dena Devanka menanggapi pernyataan tersebut? Benarkah Dena justru merasa dirinya sudah lama move on? Di sisi lain, fenomena pelakor di Indonesia kabarnya sudah marak dan bahkan siaga pelakor. Lantas apa penyebab yang membuat fenomena tersebut terjadi? Apa pula yang membuat psikolog menyebut pelakor itu IQ-nya jongkok? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Mengejutkan langkah Dena Devanka, kini yang memilih bergabung dengan komunitas anti pelakor alias berebut laki orang. Dena mengaku sangat tertarik dengan komunitas yang baru dibentuk tersebut karena bisa membantu kaum perempuan yang rumah tangganya hancur berkeping-keping akibat korban aksi pelakor dengan menjalani terapi bersama psikolog yang kompeten. Dena yang mengaku merasakan efek buruk dari kehancuran rumah tangganya akibat adanya pelakor, mengaku merasakan manfaat positif dari komunitas anti pelakor yang kini ia ikut bergabung. Selain disebabkan pelakor, Dena juga mengungkap bahwa ada orang yang telah melakukan pengkhianatan cinta dalam batera rumah tangganya. Pernyataan Dena tersebut diduga ditujukan kepada Jonathan Frizi alias Ijong, yang sejak awal proses perceraian ramai diberitakan, diduga berselingkuh dengan sesama artis yang kabarnya adalah Ririndwi Arianti. Sebenarnya aku tertarik banget gitu loh, kalau ada komunitas seperti ini pada saat tahun lalu ya mbak gitu loh, mungkin aku akan join, karena aku juga pada saat itu bingung mau sharing kemana, ya pasti kita sharing ke ibu dan juga sahabat. Kalau ini kan mungkin akhirnya lebih bagus gitu loh, jadi kita bisa komunikasi secara misalnya ada terapi dari psikolog atau segala macem, gitu, jadi terarah lah gitu loh. Dan menurut aku ini hal yang positif untuk dilakukan gitu loh, dan semoga ya supaya tidak adanya ya pelakor-pelakor lah di Indonesia. Teman-teman tahu rumah tangga saya juga bisa dibilang runyam, berantakan, dan akhirnya sampai harus bercerai. Terus karena ya mungkin saya udah gak bisa nutupin lagi ya gitu loh, bukan karena ini itu ya karena adanya pihak ketiga. Kecewa iya, marah sih udah biasa gitu. Jadi apa yang dituduhkan itu sebenarnya kadang-kadang gak sesuai. Jadi dibumbu-bumbuin dan ada banyak hal yang sebenarnya fake lah gitu, bohong. Denadevanka mengungkap bahwa kebahagiaan dirinya dan ketiga buah hatinya telah direnggut oleh pelakor. Tapi alih-alih dirasuki dendam, Denadevanka malah mendoakan agar pelakor bisa segera menikah dengan Arjuna hatinya dan bisa hidup bahagia kelak sebagai pasangan yang serasi dan harmonis. Karena kan katanya orang yang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik gitu ya mbak. Kalau orang yang berkhianat, cocok dengan orang yang berkhianat, cocok lah mereka. Ya semoga apa yang sudah diperjuangkan selama ini dengan mengambil kebahagiaan anak-anak saya itu worth it gitu loh. Jadi jangan sampai sudah diperjuangkan sampai hancur, terus akhirnya mereka gak jadi juga gitu. Jangan lah, harus saya doain biar jadi gitu loh. Jadi biar saya juga tenang hidupnya, gak dirongrong terus, gak direcetin lagi gitu loh. Tiga kata apa ya, ya semoga bahagia itu aja. Baru buat aku ya semoga kamu bahagia. Oke. Tak hanya kehilangan kebahagiaan, hancurnya cinta yang disatukan dalam pernikahan dan juga keutuhan rumah tangga telah membuat kehidupannya pun menjadi hancur. Pasalnya, efek dari praharap perceraiannya dengan Ijong, kini dirinya sering mendapat serangan secara psikologis dari kubu Ijong. Melalui pernyataan baik langsung, berita, maupun melalui status yang dibuat Ijong dan dinilai Dena telah membuat dirinya terpojok dan selalu berada di pihak yang salah. Meski merasa kecewa, namun Dena meminta pihak Ijong agar tidak menyeret anak-anak terlalu dini ke dalam pusaran hubungannya dengan perempuan yang disebut Dena, diduga sebagai pelakon. Seburuk apa, ya pasti buruk ya, karena sekarang apa ya, aku sih sekarang lebih ke dampak psikologisnya ke anak-anak gitu loh. Jadi sekarang ini anak-anakku udah mulai diajak ke rumahnya nih, walaupun hanya di garasi. Pastinya efeknya pembunuhan karakter dan akhirnya menjadi image saya tuh jadi jelek lah gitu loh ya. Nah, kan sebenarnya membangun image atau pencitraan diri itu sebenarnya kan gak mudah gitu loh. Tapi ya sudahlah, saya cuma bisa berserah aja sama Tuhan. Yang penting anak-anak dan keluarga terdekat tahu gitu kan, saya yang sebenarnya seperti apa. Dan sekarang kan saya udah jalanin happy-happy aja sama anak-anak. Toh sekarang bahkan pengadilan agama pun dari hakim pun memutuskan anak-anak berada di dalam pengasuhan saya gitu aja sih. Saya dan pihak keluarga saya itu, saya di sini berdiri sendiri gitu loh. Tidak ada dalam pihak keluarga saya tuh yang ikut membantu bersuara ya di media gitu loh. Tapi kita berusaha untuk, oke dari pihak sana untuk menyerang saya, dan menyerangnya tuh bukan hanya satu orang ya. Mungkin teman-teman tahu kan, beberapa orang nih gitu loh. Jadi, dan disitulah menurut saya tuh harus, saya harus counterback nih gitu loh. Kalau enggak, orang, media, dan juga publik akan beropini kalau, oh ya berarti DNA tuh bener begini. Kalau saya nggak ngomong, kalau saya tidak mengeluarkan bukti juga gitu loh. Jadi, sebenarnya bukti-bukti yang saya keluarkan itu hanya sebagiannya mbak gitu loh. Karena itu bukti yang saya berikan ke pengadilan. Sebenarnya itu saya nggak mau share. Sebenarnya banyak bukti yang lainnya mungkin akan lebih menjengangkan gitu ya. Tapi ya sudah, itu biarlah gitu loh. Pastinya lah ya gitu loh, apalagi dengan pemberitaan di luar sana. Aku juga, aduh, mungkin nggak sih aku dapat jodoh lagi gitu. Apalagi dengan pemberitaan aku begini-begini gitu kan. Tapi ya Allah, lillahi ta'ala aja lah. Semoga memang ada jalan yang terbaik aja. Nangis, enggak lah. Justru karena kan kecewa pasti iya. Kalau nangis, enggak, udah nggak lagi lah sekarang udah nggak nangis. Justru itu dia. Saya disadarkan oleh Tuhan, ditunjukkan dia sebenarnya seperti apa. Jangan lah, jangan ngerusak image keluarga, happy family itu dengan adanya orang lain. Yang akhirnya anak saya tuh harus, siapa nih gitu loh, bingung gitu loh. Sosok mama ya, hanya mama Dena gitu loh. Bukan mama yang lain, nah jangan lah, jangan dulu gitu loh. Menurut saya belum saatnya untuk harus diperkenalkan ya, atau di dekatkan. Terus juga masih kecil ya? Iya, terus juga masih kecil dan masih belum sewajarnya lah. Aku bawa anak-anak bisa bebas kemanapun dan dimanapun gitu loh. Toh juga kan aku bawa anak-anak, enggak akan ke tempat-tempat yang jelek. Apalagi mencelakakan anak gitu loh. Jadi misalnya, contohnya lucu aja. Misalnya aku bawa ke mall, pasti apalagi di bedangnya aku kan, aku entertain gitu kan. Pasti ketemu banyak-banyak temen juga. Temen artis, siapapun itu gitu, bisa-bisa fans juga gitu loh. Nah, aku kemarin ketemu temen, temen pemain juga, pemain sinetron juga gitu. Bilang ngasih ya gitu. Ketemu, ya apa kabar ya, abang Zek semuanya lucu banget gitu. Nah, itu dibilang pacar, dibilang atau temen dekat gitu. Ya, bisa diartikan sendirilah segimana negatifnya gitu. Heboh, Dena Devanka bergabung dalam komunitas anti-pelakor? Lantas, apa pula yang membuat Paman Ijong menilai Dena tidak bisa move on? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intense Investigasi di Youtube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Geger, Dena Devanka bergabung dengan komunitas anti-pelakor karena merasa adanya pengkhianat cinta dalam rumah tangganya? Tak kalah geger pula, pernyataan Paman Ijong yaitu Beni Simajuntak yang menuding Dena Devanka tidak bisa move on dari Ijong. Beni menuding Dena tidak bisa move on karena ibu tiga anak ini sudah terlanjur cinta mati kepada Ijong. Tudingan tersebut bergulir di tengah praharap perceraian Ijong dan Dena yang kini masih bergulir di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Dena itu gak bisa move on aja kali, artinya ya kenapa mesti dia cemburuin kalau dia mau pergi hangout rame-rame. Kenapa om alasannya Dena gak bisa move on menurut om? Ya cinta mati, cinta mati, cinta mati. Menanggapi tudingan belum move on dari Beni Simajuntak, Dena Devanka sempat tertawa ngakak. Diakui Dena, meski awalnya ia sulit menerima kondisi rumah tangganya hancur karena adanya pengkhianat cinta dalam pernikahannya, juga diduga hadirnya pelakor yang santer disebut-sebut oleh netizen sebagai Ririndwi Arianti. Dena mengaku sudah ikhlas menerima kehancuran istana cintanya dengan Ijong. Dan Dena bersyukur bahwa kondisi dirinya dan ketiga buah hatinya, pasca tragedi serangan pelakor atas bahtera pernikahannya yang berhasil hancur lebur, kini sudah bisa menata hati dan diri lagi. Ia pun meminta doa agar proses kasasi di tingkat Mahkamah Agung berjalan cepat dan bisa memberikan kado manis untuk ulang tahunnya kali ini. Aku bilang kan kalau sekarang mau phone-nya lebih ke sama anak-anak dulu aja lah, karena aku lagi masih healing, mas. Aku tercerai aja aku belum dapet. Jadi sekarang doanya teman-teman, sekarang proses kasasiku sekarang udah ditinjau oleh pihak Mahkamah Agung. Jadi semoga di bulan ini, ini tuh bulan ulang tahun aku gitu ya. Iya, hari Jumat kelahan-lahan aku mbak ya. Jadi semoga ada berita baik gitu kan. Jadi semoga setelah kasasi ini tidak ada lanjutan lagi di proses pengadilan. Jadi kita bisa sama-sama bisa negara-negara cerai gitu. Stop lah dengan bahasa saya belum move on, terobsesi, ngefans sama dia, udah lah stop kayak gitu. Maksud saya kita itu pacaran lama gitu loh. Pacaran lama dan kalau dia bilang tanpa restu, enggak lah. Bukan seperti itu gitu loh. Dan anak-anak kita terlahir dari cinta kasih, bener kan gitu loh. Jadi kalau move on menurut saya dengan saya bisa ikhlas menerima kondisi ini yang memang pasti enggak gampang dong gitu loh. Dari keluarga yang menurut saya happy ya, tiba-tiba akhirnya harus rusak lah. Tapi saya udah bisa move on untuk ya, sekarang ternyata saya baik-baik aja sama anak-anak. Sebenernya itu bukti-bukti untuk di pengadilan ya. Banyak sekali sebenernya bukti-bukti saya gitu loh. Nah akhirnya mesti keluar juga, memang pada malu banget bak gitu loh. Tapi mau bagaimana? Karena disini mungkin teman-teman media tahu saya diserang. Diserang mungkin enggak cuma satu orang ya. Gitu loh. Dan itu terjadi dari tahun berapa nih gitu loh. Ini udah setahun lebih gitu. Dan saya disini selalu bilang ke dia, kalau dia kan bilang ke mamaku mau damai, mau segala macem. Kalau mau damai ya ngapain kasasi gitu loh. Kan dengan kasasi kan sama aja dia, terus-terus enggak ada abisnya lah sama saya. Mengejutkan pernyataan Paman Ijong, Beni Simajuntag yang menuding Dena Devanka tidak bisa move on? Lantas benarkah Indonesia belakangan ini sudah masuk dalam kondisi darurat pelakor? Benarkah pelakor biasanya memiliki IQ jongkok? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohan. Saksikan terus Intense Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. like, subscribe, dan share. Jangan lupa. Hebo, Beni Simajuntag Paman Ijong meminta Dena Devanka untuk move on di tengah proses kasasi ke Mahkamah Agung atas perceraian Dena dan Ijong. Psikolog Tika Bisono mengungkap Fenomena pelakor di Indonesia yang kian meresahkan karena semakin marak. Kian maraknya pelakor berakibat banyak pula rumah tangga yang hancur lebur hingga berefek sangat dramatis baik terhadap psikologi pasangan di mana bisa mematikan karakter pasangan, juga menghadirkan masalah serius terhadap anak-anak sebagai buah cinta pernikahan mereka. Sebenarnya saya merasa seperti kilas balik ya, saya melihat bahwa wow, apalagi Dena anaknya ya ya, saya Alhamdulillah seorang yang masih ingin. Ya, saya ingin sekali belajar banyak dari Dena. Karena wapu, juangannya hebat. Hebat sekali. Maka saya juga salut. Tidak ada di titik terendah? Ya, titik terendah itu pada saat kita merasa sudah karena gini loh, bila seseorang bercerai atau memutuskan untuk sendiri buat keluarga, itu kita, perempuan itu merasa sangat kecil sekali. Merasa diri kita kayak tidak bisa bangkit lagi. Apalagi bila pasangan atau mantan pasangan kita melihat diri kita atau menjudge diri kita sehingga mengecilkan karakter kita. Jadi bapak-bapak ada waktu-waktunya yang memang bapak-bapak pengen mengajar. Gak ada niat, juga bercerai. Gak ada, gak ada sama sekali. Nah, yang jadi masalah adalah perempuan itu bisa gak terima diperlakukan tidak senonoh. Ya, dong. Pasti kalau saya, saya diperlakukan tidak senonoh dong. Karuan pelaju doang PSK. Bayar kontan dan bayar putus. Besok gue gak kenal lagi yang malu ya. Buat saya itu lebih bagus daripada platonik. Platonik itu masih ada ya janjian. Kapan lagi? Gue ada waktu nih Jumat. Nah, itu platonik itu kayak gitu. Nah, itu lebih membahayakan. Jadi, secara psikologis mas adik dua-duanya memang yang tadi kata, bagiannya ya. Bukan yang memang aman, tentera, damai, bahagia sejak masa kecil. Bukan. Menganalisa masalah maraknya pelakor di Indonesia, Tika Bisono selaku psikolog menemukan masalah yang menjadi pemicu pada perempuan pelakor, yaitu adanya masalah psikologis dalam setiap fase pertumbuhan si pelakor, baik pada fase anak-anak, remaja, ABG, maupun pada tahap awal fase dewasanya. Artinya, adanya pelakor dipicu oleh adanya masalah dalam keluarga yang membentuk mental anak di kemudian hari menjadi pelakor. Tentu saja, ini menjadi salah satu penyebab di samping beberapa penyebab lain, yaitu pergaulan dan juga masalah ekonomi. Lebih dari itu, Tika Bisono menganalisa bahwa pelakor biasanya memiliki tingkat IQ jongkok alias rendah. Masalah IQ itu diperlukan ini karena peselingkuh biasanya IQ-nya tinggi karena dia harus merapin sebuah strategi benar ketahuan. So, it can be a good strategy but it can be a bad strategy. Nah, buat yang cepat ketahuan itu juga IQ tinggi tapi nggak pinter atau IQ menjongkok. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang tiga kali sehari yaitu pada pukul sebelas siang tiga sore dan tujuh malam tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax